Intro Masih banyak kendaraan belum mendaftar QR Code ke Pertamina meski di Tanjung Pinang telah menerapkan pembelian BBM Pertalite menggunakan sistem QR Code seperti yang terpantau di SPBU Jalan Bintan Center Kota Tanjung Pinang Menurut pengawas SPBU PT Energi Sejahtera Bintan Center Tanjung Pinang, Deni yang mengatakan pembelian BBM Pertalite telah menerapkan QR Code bagi roda 2 dan roda 4 mulai 1 September 2024 Namun sejauh ini banyak kendaraan yang masih belum melakukan pendaftaran di aplikasi MyPertamina Oleh karena itu, petugas hanya dapat mengisi 20 liter per hari sedangkan untuk kendaraan yang telah mendaftar ke aplikasi MyPertamina pengisian bisa dilakukan 120 liter per harinya Patin belum ada juga, jadi kalau belum ada diusahakan secepatnya kadang bulan depan itu kan sudah wajib kalau tidak ada, tidak bisa mengisi sama sekali yang bisa mengisi kalau sekarang masih yang terjadi ini untuk kendaraan jenis apa saja Bang? itu untuk mobil saja, roda 4 roda 4 ya? roda 4 tahun ya kalau pendaftarannya sendiri Bang, itu banyak kesulitan nggak? kadang ada yang tidak sulit juga bisa sendiri kan kalau sulit kadang ada yang bukan sendiri juga kami pandu juga penggunaan QR Code untuk menghindari kendaraan mengisi BBM secara berulang kali ke SBBU di mana setiap pengisian BBM, petugas melakukan scan QR Code melalui ponsel dan mencatat nomor plat setiap kendaraan yang melakukan pembelian BBM Asandi, GoTV News, melaporkan